Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul rendungan kita adalah Allah menyertai kita Hal ini nih, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmakan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Matthew 1, eduk 2-3 Ini dibuatan tentang Tuhan Yesus Jadi nama Tuhan bukan hanya Yesus Namanya juga Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Betapa menghibur mengetahui Allah yang mahu besar Yang juga Bapak Surgawi kita Selalu bersama kita Selalu menyertai kita Allah memakai hal-hal yang lemah di dunia Untuk mengalahkan yang perkasa Dan hal-hal bodoh di dunia Untuk mempermalukan yang bijaksana Perjuangan, gemoan keras, disiplin Dan upaya kita tidak dapat melakukan Apa yang dapat dilakukan oleh kehadiran Tuhan dalam sekejap Ketika kita bicara tentang Yesus Kehadirannya mengambil yang merusak hidup Anda Anda diubahkan bukan dengan berjuang Tetapi dengan memandang Yesus Dan percaya bahwa Dia mengasihi Anda Dan ingin menyelamatkan Anda Apa artinya Allah menyertai kita? Kita harus memahaminya seperti orang-orang Yahudi memahaminya Ada sesuatu yang indah disini Rahasia Immanuel Pemahaman Yahudi Ketika Allah menyertai kita Anda menjadi sukses dalam segala hal Lihatlah sejarah orang Israel Alkitab mencatat Kapan saja Allah menyertai Dalam pertempuran Orang Israel tidak terkalahkan Mereka selalu menang secara ajaib Ketika Alkitab berkata Bahwa Yesus menyertai Anda Maka Ia akan membantu Anda Membalikkan keadaan buruk Dan mewujudkan hal-hal baik untuk Anda Yesus tidak bersama Anda Untuk mengutuk Menghakimi Atau mencari-cari dosa Anda Ketika Allah yang Maha Kuasa Menyertai Anda Hal-hal baik akan terjadi Di dalam Anda Di sekitar Anda Dan melalui Anda Harapkan ini terjadi pada Anda hari ini Allah menyertai kita Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Amin Bapak Ibu